Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan semua Hadir kembali bersama saya Seyfuddin Tahir Di dalam channel Sinawkapa Channel Sinawkapa Kali ini saya akan Berbagi perihal Apa itu Mencegah terjadinya karat Atau mencegah terjadinya korusi Pada tanki balas kapal Bagaimana cara mencegah korusi Pada tanki balas kapal Kawan-kawanku semua Tanki balas itu lazimnya diisi Dengan air Tawar Air laut Bukan air tawar Kalau tanki balas diisi Air tawar Berapa besar Berapa biaya Untuk mengisi Tanki balas tersebut Dengan air tawar Jadi kawan-kawan Kawan-kawanku semua Para praktisi Pelayaran Bahwa untuk Mencegah Korusi pada tanki Balas kapal ini Pemilik kapal Atau kita sebagai praktisi Maritim Ya Di bidang pelayaran Harus mengetahui Apa sih sebenarnya Cara-cara Atau langkah Yang perlu kita Perhatikan Dalam Tanki balas Kawan-kawanku semua Cara yang pertama Untuk Melindungi Tanki kapal Dari Korusi Atau karat Yang Paling Penting Kita Yaitu Melindungi Ya Tanki Balas kapal kita Dengan Cat Pelindung Cat Pelindung Yang Tahan Akan Korusi Artinya apa Melindungi Oksidasi Karena yang diisi Itu adalah Air laut Maka Ada Kemungkinan Teroksidasi Dengan Garam Ya Terjadilah Reaksi Antara Logam Dan Garam Jadi kita Membutuhkan Cat Yang melindungi Antara air Laut Dan Air Dan Logam Tentunya kita Membutuhkan Cat Pelindung Ya Yang Tahan Akan Korusi Ya Nah ini kita harus Tanyakan kepada Apa namanya Produsen Cat Atau Distributor Cat Atau Pen Supplier Cat Vendor Cat Untuk Mengirim Atau Menyuplay Tengki Balas Kita Dengan Cat Pelindung Kawan-kawanku Semua Yang saya Banggakan Melapisi Bagian Dalam Dari Tengki Dengan Pelapisan Pelindung Ini Terhadap Korosi Ini Dapat Membantu Mengurangi Terjadinya Korosi Yang ada Di Dalam Tengki Balas Ya Kenapa Bahan Pelapis Yang Dikunakan Ini Salah Satunya Kita Gunakan Apa Yang Dikenal Dengan Epoxy Ya Dikenal Dengan Epoxy Atau Bahan Pelindung Lainnya Makanya Kalau Tengki Balas Itu Pasti Kita Cat Dengan Cat Epoxy Sebagai Cat Pelindung Atau Pelindung Khusus Yang Dirancang Khusus Melindungi Lingkungan Laut Atau Air Laut Ya Kawan-kawanku Praktisi Maritim Dunia Pelayaran Sebenarnya Tidak Saja Menggunakan Cat Epoxy Tapi Yang Lebih Penting Lagi Kita Harus Menggunakan Cat Kapal Yang Disebut Dengan Cat Anti Corrosion Atau Cat Anti Corrosi Ya Kita Harus Bisa Memilih Cat Kapal Yang Anti Corrosi Bisa Dipakaikan Di Permukaan Luar Daripada Tengki Balas Ya Artinya Di Di Pengki Balas Bisa Kita Pakaikan Cat Anti Corrosi Ya Kawan-kawanku Cat Anti Balas Ini Adalah Cat Yang Tahan Tidak Saja Di Lingkungan Tengki Balas Tetapi Di Lingkungan Laut Ya Cat Anti Corrosi Ini Bisa Mengurangi Pengaruh Corrosi Dari Garam Garam Laut Bila Tengki Balas Diisi Dengan Air Laut Maka Kita Gunakan Cat Anti Corrosi Ada Satu Cara Lagi Yang Bisa Melindungi Tengki Balas Kapal Kita Dengan Adanya Corrosi Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Mengendalikan Air Yang Kita Masukkan Kedalam Tengki Maka Kita Kenal Dengan Mengendalikan Atau Kontrol Kualitas Daripada Air Laut Yang Dimasukkan Biasanya Sekarang Ada Sistem Management Namanya Balas Water Management Dikelola Airnya Agar Ditreatment Terlebih Dulu Dikontrol Terlebih Dulu Sebagai Bagian Atau Media Yang Ada Di Dalam Tengki Hal Ini Bisa Mengurangi Dampak Daripada Korosi Kawan Kawanku Air Laut Atau Air Yang Digunakan Untuk Debalasting Maupun Balasting Keluar Masuk Dari Laut Dimasukkan Ke Tengki Begitu Tengki Dikuarkannya Dimasukkan Lagi Harus Bebas Dari Kontaminan Ya Yang Dapat Mempercepat Adanya Korosi Apa Itu Kontaminan Misalnya Ada Bahan-Bahan Organik Atau Lokam Lokam Berat Yang Lainnya Nah Itu Kira-kira Yang Perlu Kita Berikan Dibawa Tengki Balas Harus Dicegah Ada Satu Lagi Langkah Yang Paling Jitu Yaitu Dengan Memasang Yang Namanya Zing Anode Anode Yang Dikorbankan Anode Ini Dikorbankan Menggunakan Anode Korban Atau Zing Anode Menggunakan Apa Itu Sacrificial Anode Atau Anode Yang Dikorbankan Ya Cara Ini Umum Di Dunia Perkapalan Untuk Melindungi Adanya Korosi Ya Anode Karbon Korban Yang Yang Kita Pakakan Yang Biasanya Zing Anode Ini Terbuat Dari Logam Yang Mudah Terkorosi Daripada Logam Kapalnya Itu Sendiri Dimana Logam Zing Akan Lebih Terkorosi Daripada Lambung Tengki Ya Itu Kawan-kawanku Semua Kita Juga Bisa Mengendalikan Apa Yang Ada Di Dalam Tengki Kita Yaitu Terhadap Terjadinya Beda Potensial Atau Elektro Kimia Ya Mengendalikan Apa Namanya Tengki Bisa Juga Dengan Menggunakan Elektro Kimia Atau Apa Namanya Terjadinya Korosi Galvanis Untuk Menghindari Korosi Galvanis Mengendalikan Dengan Menggunakan Elektro Kimia Pengendaliannya Ini Kita Lakukan Pengendalian Dengan Elektro Kimia Yang Ada Di Dalam Tengki Yang Dapat Membantu Pasti Mengurangi Adanya Korosi Apa Namanya Yang Ada Di Talang Tengki Termasuk Untuk Mengurangi Perbedaan Beda Potensial Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Dapat Menyebabkan Korosi Galvanis Korosi Galvanis Nah Kawan-kawanku Semua Ada Satu Hal Lagi Yang Perlu Kita Perhatikan Di Dalam Tengki Balas Ini Bahwa Kita Harus Selalu Memberikan Edukasi Dan Pelatihan Kepada Apa Namanya ABK Tentang Cara-cara Mencegah Saat Dia ada Di Dok Saat Mereka Ada Di Lapangan Atau Beroperasi Berlayar Yaitu Dengan Perawatan Kalau Pelaut Ini Dilakukan Pelatihan Mendidih Edukasi Maka Pelaut Bisa Menjaga Kondisi Tengki Balas Agar Tidak Terjadi Kurusi Demikian Juga Bagaimana Pelaut Atau ABK Bisa Melakukan Perawatan Rutin Melalui Edukasi Melakukan Pemantauan Rutin Terhadap Kondisi Tengki Tengki Balas Dan Bagaimana ABK Melakukan Perawatan Preventive Secara Teratur Dapat Membantu Mendeteksi Adanya Kurusi Lebih Awal Kurusi Dini Sebelum Masalah Kurusi Besar Terjadi Jadi Kawan-kawanku Semua Dengan Cara Kita Mengambil Langkah 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 Tadi Misalnya Pelatihan Kepada ABK Kemudian Mengendalikan Elektrokimia Kemudian Memasang Zinc Anode Juga Mengendalikan Apa Namanya Kualitas Air Serta Menggunakan Cat Anti Korusi Dan Epoksi Misalnya Cat Pelindung Epoksi Maka Kita Sebenarnya Sudah Mengambil Langkah-langkah Preventive Untuk Mencegah Korusi Pemilik Kapal Atau Kita Sebagai Operator Atau Praktisi Di bidang Maritim Dengan Demikian Bisa Mengurangi Adanya Risiko Tanggip Balas Yang Kita Isi Dengan Air Laut Yang Pada Gilirannya Dapat Meningkatkan Lifetime Kapal Umur Pakai Kapal Dan Kinerja Kapal Secara Keselunuhan Demikian Kawan-kawanku Yang Saya Banggakan Semoga Sharing Singkat Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Apa Yang Kita Upayakan Untuk Kapal Kapal Kita Bisa Berhasil Sukses Safety Selamat Tidak Ada Apa-apa Demikian Semoga Bermanfaat Wallahul Mu'afiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Oke Tidak Tidak 600